Ketua RW 06 Lingkungan Baru 2 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulau Merah Kota Cilgon launching menggerakkan kembali kegiatan menabung sampah yang berlokasi di Bank Sampah Pulau Maman Diri Lingkungan Baru 2 RW 06 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulau Merah Kota Cilgon dimana sebelum acara launching menggerakkan kembali kegiatan menabung sampah tersebut diadakan senam masal yang diikuti oleh warga RW 06 Ketua RW 06 Lurahan Lebak Gede yang dilakukan Minggu 12 Maret 2023 pukul 8 pagi setelah senam bersama Zulkifri selaku RW 06 didampingi oleh Lurahan Lebak Gede memberikan sosialisasi gerakan kampung bersih dan menabung sampah untuk nasabah lama akan diberikan undangan untuk kehadir sambil membawa botol-botol plastik bekas untuk ditimbang, dihitung, ditabung dan akan diberikan minyak goreng gratis sebagai nasabah Bank Sampah Pulau Maman Diri yang lama berikut wancara Lugas TV Pak, Bapak hari ini lagi nabung di bank sampah ya Pak? Iya, iya Pak, bisa diceritakan Pak, yang ditabung itu sampah jenis apa Pak? Ya, rongsokan dari minuman-minuman itu Contohnya botol aqua Botol aqua Boleh tahu nggak sih Pak, itu per kilo-nya berapa? Katanya sih 2.500, tapi sekarang dirubah jadi 2.000 Jadi 2.000 Nanti misalkan Yang 500 katanya buat sini Buat admin Jadi begini Pak ya, kalau misalkan Bapak bawa barang bekas seperti botol aqua atau pasik-pasik, ditimbang dulu baru tahu kilo-nya berapa kilo nilai rupiahnya berapa, baru dimasukin ke tabungan ya Pak? Iya Bisa dilihatkan tabungannya Pak? Seperti apa? Ya, tunjukkan ke saya sedikit Bisa dilihatkan kamera Oh, seperti ini nilainya Iya Oke, siap Pak, ini bisa diambil nggak Pak? Bisa, seminggu sekali atau 2 minggu sekali Kalau Anu udah ngumpul banyak bisa dipinjem utang Oh, bisa dipinjem utang? Tidak bisa, misalkan udah seminggu nilainya berapa, Pak ambil bisa? Bisa Bisa Tinggal kebutuhan kita Oh, tinggal kebutuhan ya? Kita butuh ambil gitu Kalau yang dulu gitu Pak, terbantu nggak sih Pak adanya bank sampah di Kelurahan Lebak Gede ini? Ya, istilahnya ini kan buat anu aja bersih-bersih kampung aja Kalau untuk kelebihan ya nggak ada Kalau kita bos rongsok baru Jadi manfaatnya dapat terbuang percuma Itu doang Kita kumpulkan, kita jadikan duit ya Pak? Walaupun sedikit juga lama-lama menjadi duit Jadi rapi lah di rumah itu Nggak ada kelihatan sampah Pak, makasih banyak Pak Iya, iya Selamat pagi Ibu Nah, Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Yeni Ibu Yeni Ibu Yeni, tadi saya lihat Ibu antusias sekali memberikan donasi ya? Berupa minyak ya, Bu? Iya Terhadap warga Lebak Gede, lingkungan baru dua yang menabung di bank sampah Betul Ya, Bu, ini maksud dan tujuannya apa Bu ya? Untuk antisipasi, untuk dia minat menabung atau apa Bu? Ini merupakan salah satu support untuk para menabung, khususnya warga Lebak Gede 6 Gimana sampah sudah menjadi polemik yang lumayan besar Jadi saya cuma men-support agar warga di sini yuk kita gemar menabung sampah Di mana program ini ada feedback yang baiklah membagi kita pengurus dan juga untuk si menabung sampah sendiri Jadi dalam hal ini saya hanya men-support supaya warga area kosong 6 khususnya bisa lebih giat lagi menabung di dokumen area kosong 6 Ya, daripada terbuang yang tidak terbuang dan tidak apa ya, terbuang sia-sia lah Jadi lebih baik kita beri wadah di sini agar warga juga bisa menabung sampah di lingkungan Nah, ke depannya nanti ada giat-giat terkait sampah ini di bank sampah ini, ada donasi lagi nggak, Bu? Kalau untuk donasi, insya Allah ya, itu menjadi salah satu program Karena kebetulan saya juga salah satu pengurus di area kosong 6 juga Dan juga ke depannya insya Allah kita step by step bisa lebih, apa ya, lebih mensupport lagi lah dalam hal Bu, harapan, Bu, ke depannya untuk masyarakat lingkungan baru-baru terhadap pada jebang sampah ini harapannya dan pesannya Ya, harapan saya pastinya agar lingkungan kita ini bersih dari sampah ya, Pak ya Dan juga menjadi salah satu, apa ya, contoh yang baik bagi ero yang lain untuk bisa yuk kita gemar menabung sampah Terus ke depannya, saya berharap, apa ya, seperti tadi, ke depannya lingkungan kita bersih dan juga menjadi contoh yang baik untuk warga orang lain lain, ero-ero yang baik Terima kasih, Bu Alhamdulillah, hari ini ada lonceng bang sampah ya, Pak Di lingkungan baru-baru 2 RW 06, Kuran, dan Mpd Bisa dicerakan sedikit, Pak? Alhamdulillah, hari ini antusias masyarakat, walaupun tidak banyak Tapi di sini kita mulai menyadarkan kembali bahwa gerakan bersih, lingkungan, itu adalah tanggung jawab kita semua Dan Alhamdulillah, kita didukung oleh Pak Lurah, Pak Gede Beliau berkenal hadir, walaupun beliau sibuk datang kemari untuk menyediakan, mendukung kegiatan kita di sini Terkait dengan gerakan menabung kembali yang tempat Pak Gede Karena COVID, kemudian karena yang lain-lain, sehingga hari ini kita coba untuk memulai kembali Menggerakkan masyarakat untuk menabung di sampah Pak Gede Sejujurnya apa sih, Pak, di launching ini, Pak? Kita ingin memperkenalkan masyarakat, terutama mengangkat perekonomian masyarakat Agar ekonomi warga kita ini, khususnya RENAM, bisa terangkat dengan sampah-sampah yang dihasilkan Sehingga sampah-sampah yang tadinya dibuang, bisa dikumpulkan, bisa ditabung dengan maksimal mungkin untuk ditabung Dan nanti hasilnya pun akan digunakan untuk warga itu juga Apakah nanti untuk keperluan pembayaran anak sekolah, untuk pembayaran hidup sekolah, dan lain sebagainya Itu warga yang akan menabung Pesan, Pak, terhadap warga RW06, adanya bank sampah ini, Pak? Iya, pesan kami laku pengurus, kami mengimbau kepada para warga RW06 untuk gemar, menabung Bukan hanya terkait dengan nilai ekonomi saja, tetapi didorong oleh keinginan untuk bergerakan bersih lingkungan Sehingga mengikuti program pemerintah, di mana program-program sampah itu harus digerakkan di setiap RT RW Bahkan itu pun mengimbau kepada warga untuk gemar menabung sampahnya di umpaman Selamat siang, Pak Selamat siang, Pak Pak Iwanudin, Bapak sebagai warga RW06, Pak, adanya launching bank sampah di lingkungan baru 2 ya, Pak? RW06, kurang lebah gede, tangkapan Bapak apa sebagai warga masyarakat? Untuk tangkapan dari saya, selaku tokoh masyarakat juga mengharapkan untuk semua warga Khususnya di warga A06 ini adalah untuk meningkatkan ekonomi Meningkatkan ekonomi, terutama ekonomi warga dengan menabung sampah di bank sampah pemawan diri Supaya lebih maju ke depannya, meningkatkan ekonomi tersebut Jadi, untuk keburuan-keburuan yang lain Seperti untuk tidak tergantungan dengan suami, tidak tergantungan dengan yang lain Itu kelemauan daripada pengurus, pertama Pak RW Jadi, intinya meningkatkan ekonomi khususnya warga RW06, Pak Saya lihat tadi antusias sekali, Pak, warga RW06 untuk menabung di bank sampah ini, Pak Contohnya seperti kayak botol-botol plastik ya, Pak Betul-botol angkot menimbang dan dicatat di... Ada buku rekeningnya pula, Pak Pak, ke depan, pesannya terhadap warga RW06 yang lainnya, Pak Untuk ke depannya, dengan adanya semangat warga untuk menabung di bank sampah pemawan diri ini adalah Terutama ya, yang pertama tadi, untuk meningkatkan ekonomi tersebut Juga untuk menjaga kebersamaan, kerukunan terutama di warga sendiri, Pak Di warga kursus RW06 Karena selama ini dengan adanya bank sampah telah lama vakum Makanya diadakanlah pergerakan kembali di bawah pengurus yang sekarang Ya, mudah-mudahan harapan-harapan tersebut menjadi suatu kenyataan Yang kemudian hari ini, Pak Makasih, Pak Lalu, hari ini ada launching kita kecilan ya, Pak Kalau saya bilang itu di lingkungan Kampung Baru II RW06 di Kelurahan Lebak Gede Pak, bisa jelaskan sedikit, Pak Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa melaksanakan launching Bank sama pengumuman diri Dalam rangka launching itu gemar menabung sampah Yang semula pada waktu 2017, 2017 itu sudah berjalan sebenarnya Gemar menabung itu Cuma pada tahun itu karena kami Atau pengurus bank sampah yang lain itu menggunakan sampah Dari BBJS itu, BBJP ya Mungkin gemar menabungnya agak sedikit berkurang Atau pakem barangkali Nah, sekarang ini kita launchingkan kembali untuk gemar menabung sampah Kenapa di launchingkan kembali, Pak? Apa karena memang sapa-sapa plastik makin banyak di Kelurahan Lebak Gede atau apa? Kita launchingkan kembali ini sesuai dengan program pengurus bank sampah yang baru Kebetulan ini, Uwa Mandir ini telah pergantian ke pengurusan ya Itu punya keinginannya lebih maju lagi daripada tahun yang kemarin Salah satunya gemar menabung sampah ini Kita aktifkan kembali menurut dia itu supaya Kedepannya salah satu penambahan Penambahan untuk ibu-ibu penambahan ekonomi lah Daripada sampah dibuang atau dijual ketubah rongsok Dia akhirnya berinisiatif untuk menggalakkan kembali Atau meningkatkan lagi adalah tabungan sampah tersebut Pesan terhadap masyarakat lingkungan kampung 2 ya Pak RW 6 Terhadap adanya bank sampah ini Pesan kami terhadap masyarakat lingkungan baru RW 06 Terhadap bank sampah Uwa Mandiri ini Mudah-mudahan dengan ke pengurusan yang baru Dalam rangka mengelola sampah Itu bisa lebih maju lagi Bahkan sampah yang bisa produktif bisa dipila Sampah plastik Dapat dapur juga bisa artinya dipul Itu juga ternyata itu saat ini Kota Cilegon yang digagas oleh Bapak Wali Kota Cilegon Itu semua sampah bisa masuk menjadi BBGB Yang saat ini juga Alhamdulillah Uwa Mandiri telah mencoba meniru Menjaga bahan bakar WCB tersebut Ya pada waktu yang lalu kan udah telah Kami jual per bulan itu pada waktu menghasilkan 1,5 ton Artinya Sampah yang dikirim ke sini itu nanti tidak ada yang terbuat Baik itu bahan plastiknya Lagi mbah rumah tangga Bahkan gas aqua plastik Itu akan ditampung semua di sini Artinya semua itu sampah Akan menjadikan uang Kita hanya mencotok kecil-kecilan Sebagai bank sampah Ini mencotok Pegendung yang besarnya Yang digagas oleh Bapak Wali Kota Cilegon Yang saat ini Bapak Haji Yang di Nengkustian Sebagai komotor Atau penggagas pengelolaan sampah Gendung menjadi sampah menjadi uang Ya disini juga segitu Begitu dan begitu Sampah salah satu sumber mata pencaharian Ibu rumah tangga Penambah Ibu rumah tangga Bahkan kami inginkan Tabungan sampah ini Tadi itu kalau dijual Ketua orang tukang rosak Mendapatkan bawang Tapi kalau dijual Di pul di bank sampah ini Mendapatkan ibadah umroh Nantinya Kira-kira begitu lah Pesan kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton